Intro Assalamualaikum anak ustazah Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah Al-Quran Akhlak Prestasi Allahu Akbar Sudah siapkah anak ustazah belajar hari ini bersama ustazah liah? Kalau sudah siap Ayo siapkan seluruh perlengkapan antum Yuk kita mulai Ingatkah anak ustazah dengan materi yang sebelumnya? Ya sebelumnya kita sudah mempelajari cara menemukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok Ide pokok dapat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf Anak ustazah di dalam teks kita juga dapat menemukan informasi penting Maka hari ini kita akan mempelajari cara menemukan informasi penting pada sebuah teks Dengan tujuan pembelajaran agar anak ustazah dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks Seperti yang telah kita ketahui bersama dalam pembahasan sebelumnya Bahwa ide pokok merupakan inti bahasan penting dari sebuah teks atau informasi yang didapat baik secara lisan maupun tertulis Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal Sumber informasi dapat berbentuk media cetak berupa buku, koran, tabloid, dan majalah Atau berbentuk media elektronik berupa radio, televisi, dan internet Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata-tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Aspek kata-tanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda Mari kita pelajari Kata apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab Dan bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau karakter toko Agar anu ustazah lebih faham lagi, mari kita lihat contoh berikut ini Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering Karena volume air meningkat Banjir termasuk salah satu bencana alam Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya Kira-kira dari teks ini, aspek kata-tanya apa ya nak yang terdapat di dalam teks ini? Ya benar sekali, aspek kata-tanya yang bisa kita jumpai yang pertama adalah apa Apa yang terjadi di dalam teks ini? Peristiwa yang terjadi di dalam teks ini adalah peristiwa banjir Yang kedua ada mengapa Mengapa banjir bisa terjadi? Banjir terjadi karena sungai dipenuhi sampah Dan yang terakhir kata siapa? Siapa yang tinggal di pinggir sungai? Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Bagaimana anak Ustazah? Mudah bukan? Nah, sudah paham kan anak Ustazah dengan materi kita hari ini? Kalau begitu ditunggu ya materi kita selanjutnya Jangan lupa di komen, like, dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!